Halo anak-anak, hari ini kita akan mengerjakan tugas proyek tema 5 ya, kita akan membuat labbook. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan sesuai dengan lembar tugas proyeknya ya. Nah, selanjutnya silakan kamu mewarnai gambar yang ada dalam lembar tugas proyek. Setelah selesai, silakan kamu mengambil kertas cover atau kertas buffalo, kamu lipat menjadi dua seperti pada video, lalu kamu gunting. Ya, ingat gunting dan juga lipatnya vertikal atau tegak. Nah, setelah digunting, kamu lipat menjadi tiga bagian seperti yang dicontohkan di dalam video. Semua bagiannya ya, yang sudah dipotong tadi, kamu lipat semuanya menjadi tiga bagian. Nah, jika sudah dilipat menjadi tiga bagian, silakan kamu ambil lem kertas, lalu kamu tempelkan kertas buffalo-nya seperti yang ada pada video. Jadi, nanti akan ada lima bagian ya. Nah, lalu silakan ukur kertas origami yang kamu punya menyesuaikan dengan besar bagian dari kertas buffalo yang kamu miliki, seperti yang dicontohkan dalam video. Ya, silakan kamu gunting semua origaminya. Origami warnanya sudah ditentukan ya, ada kuning, biru, dan juga merah. Setelah itu, kamu tempelkan di masing-masing bagian lab booknya, seperti yang dicontohkan pada video. Semua origaminya kamu tempelkan dengan rapi ya. Nah, jadi harus pelan-pelan menempelnya supaya tugas proyek yang kita miliki bisa rapi dan bagus gitu. Nah, setelah sudah selesai, kamu gunting gambar-gambar yang sudah kamu warnai, lalu kamu tempelkan di atas origaminya, ya seperti yang ada pada video nih. Nah, jika sudah selesai semuanya ditempel, lalu kita balik ya, kita menuju ke lembar proyek selanjutnya. Silakan kamu gunting bagian cover atau halaman depannya, kamu gunting lalu tempelkan di bagian depan lab booknya. Nah, ingat harus di bagian depan, jangan terbalik ya, karena nanti identitas kamu akan dituliskan di bagian depan. Nah, jika sudah selesai, kita kembali, kita balik lab booknya. Di bagian yang kosong, kita tempelkan lagi nih gambar selanjutnya, yaitu gambar anak yang sedang kehujanan. Kita tempelkan dengan menggunakan lem kertas. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas proyek PPKN, kita gunting, tapi sebelumnya kamu bisa menuliskan terlebih dahulu, ya. Silakan kamu menuliskan sikap apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melihat seorang anak yang sedang kehujanan, ya. Ibu, sarankan untuk kamu menuliskan terlebih dahulu, baru kamu tempelkan, ya, supaya nanti kertasnya tidak sobek karena basah lem, gitu. Nah, setelah selesai di lem, lalu selanjutnya kamu kerjakan juga dulu nih proyek matematikanya. Nah, di situ ada merah sama dengan, biru sama dengan, kuning sama dengan. Itu artinya adalah kamu menuliskan nilai pecahan, ya, nilai pecahan origami yang ada di depan tadi. Karena tadi ada lima bagian, nah kira-kira origami yang warna merah itu nilai pecahannya berapa? Begitu seterusnya, ya. Lalu di sebelahnya silakan kamu tempelkan tugas proyek matematika yang penjumlahan. Berarti nilai pecahan origami merah ditambah dengan pecahan origami biru, begitu. Kamu jumlahkan, begitu ya. Nah, jika sudah selesai baru kamu tempelkan. Jangan kebalik ya, karena untuk mengurangi kertasnya sobek, begitu. Nah, jika sudah selesai semuanya ditempel, sudah semuanya dikerjakan. Kita bisa menghias dengan menggunakan motif dekoratif, ya. Dengan memberikan motif tepi. Nah, seperti yang dicontohkan pada video. Nah, yang perlu kamu ingat ketika kamu menghias, kamu harus menggunakan tiga unsur yang sudah kita pelajari. Unsur garis, unsur bidang, dan juga unsur warna, gitu. Jika untuk meminimalisir robek juga, kamu bisa menghiasnya itu sebelum ditempelkan. Tadi juga bisa, gitu. Ini, kalau misalnya sudah terancur ditempel, silakan menunggu kering terlebih dahulu baru dihias. Lalu diwarnai. Jika sudah selesai semuanya, maka selesai juga tugas proyek kita. Semoga semuanya bisa mengerjakan ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.